Terus dukung channel Garda Warta dengan cara subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update berita berikutnya. Kekurangan tenaga informasi teknologi atau IT juga terjadi pada pemerintah Kabupaten Ngawi. Terlebih tidak adanya rekrutmen CPNS beberapa tahun terakhir membuat krisis tenaga terjadi di Kabupaten Ngawi. Sekretaris daerah Kabupaten Ngawi, Sodik Triwidianto menjelaskan tidak hanya pada kekurangan jumlah tenaga pendidik dan kesehatan, pemerintah Kabupaten juga kekurangan tenaga IT. Adanya moratorium membuat pemerintah Kabupaten kesulitan untuk menambah tenaga. Namun pihaknya mencoba untuk bekerja sama dengan pihak ketiga, terutama untuk kebutuhan tenaga IT yang nantinya ditempatkan pada Diskom Info. Kebutuhan terkait IT tersebut dinilai sangat penting untuk mendukung program pemerintah daerah. Dan kita hanya rekrutmen dihitung setahun. Jadi yang setahun dianggap saja kita tidak rekrutmen, baru tahun kemudian rekrutmen. Sehingga ada dana yang dihemat untuk pengeluaran proses rekrutmen. Pak, kalau bekerja sama dengan pihak ketiga outsourcing itu ada enggak Pak? Outsourcing dan sebagainya itu kita memang kemarin kita diskusikan untuk mengambil tenaga-tenaga yang memang betul-betul sangat dibutuhkan. Meski begitu, Sodik menambahkan, sebelum memutuskan kerjasama dengan pihak ketiga, pihaknya juga akan mempelajari terlebih dahulu terhadap aturan dalam pelaksanaan kerjasama tersebut, termasuk ketentuan yang harus dilakukan pemerintah daerah dan kewajiban dari kedua belah pihak. Terima kasih telah menonton!